1 kill didapatkan, 1 untuk 1, dan triple kill, Kairi masih mau lepih, triple kill, looking for maniac, this is it! Envolible, ini berbahaya dan saat di depan sana akan coba di all-in, begitu saja level 4, dan susah mengandung tekanan retribution, first block tipaksa level view. Sekarang Tartum, ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik, oleh perempuan pasukan dari FB Red, membangsa untuk T-Fight, tidak ada power of retribution, di depan sana Kairi is coming, tekanan retribution, dan jangan dari Kairi, mereka terlalu fokus terhadap T-Fight, dan bahkan Kairi kali ini berhasil mengandungkan retribution dengan sangat baik. Kembali sekali kembali timpanya terjadi, different judgment telah dikeluarkan, view udah tidak berdaya, dan double kill, this is it, it's hard point dari Kairi. Lalu terlalu lakukan culminasi dari level ya, tapi ingat, masih ada different judgment dari Sarah Keyboy, bakal coba di saring, instant pick up terjadi, Kairi hilang begitu saja. Satu buah objektif bangunan Tart, tapi Tartal kembali di posisi yang sama, bakal suruh mulai di shut up, tapi FALT Z. Oke, FALT Z, berada di garis depan, Oggor membuka sedikit positioning, tapi standby position, sans sekali ini memberikan damage yang udah mulai harus diperhatikan, Sada final slas, dikeluarkan, tapi lihat penat, berhasil menangkap, Sarah Flash Z, buruk karena belakang, para pasukan dari Oricis buat memaksa teamfight, Boots masih mau lebih, double kill didapetkan oleh Sarah CW, looking for triple kill, akan ketika di balancekan, looking for media, tapi nampaknya Oggor terlalu kuat dan tidak bisa didapat. Mereka gak bisa nubangi siapa pun, bahkan Oggor yang langsung tersambar di Semen. Tentu, Kami, belum tersadi, Prof TZ, Chewie, Chewie, oh. Tapi DSpace tapi Semen yang nabimak, day! Menangkap seorang, Cheweski, tapi di depan sana, Kairi terlalu strong dengan. Wah, Kairi, not my ass, telah dikeluarkan, terperangkap, tapi Kairi masih selamat. Tempatkan para pasukan dari Oricispor, mereka mendominasi, 2 poin kilu didapatkan. Decimate masih di tangan dari Kairi yang sudah cooldown sekarang. Para pasukan dari Oricispor, mereka akan memaksa menunjungi cara Best Tourade di atas tengah, Mendapatkan Master dengan sangat mahal dan membuat mereka akan free bersalah. Dari punggung keluarga dari Onyx Ispon agar berada di guys depan. Semoga jumpa terbawah. Key Boy dipetapun terhadap sana Freddin. Masih selamatkan Pew, tapi di depan sana Sanz. Memberikan kereta otari yang setidaknya membuat Kyrie mendapatkan khatnya sih. Dua poin kill didapatkan, satu untuk satu. Dan triple kill, Kyrie masih mau lebih. Triple kill, looking for Maniak. This is it, Kyrie, Maniak! Wow! Maniak! Oh, di Key Sport. Kali ini mereka berhasil mendapatkan Maniak. Dibalaskan Maniak. Maniak dibalas Maniak. Cakep. Gak pantun? Oh, enggak ya. Sorry, sorry, sorry. Dutup. Dia akan nempel ke tembok ke kiri. Dia akan coba tarik satu. Dia pecah berhasil mendapatkan tempatkan. Masih ada Kertaltar. Kertaltar dibas Kertaltar. Satu po, sosok. Melihat ini hilang. Thunderclap is real. Kyrie masih coba untuk selamat. Tapi Super Marco dengan adanya win of nature mencatat Kyrie. Dipukul mundur. Oke, karena duanya sudah tidak ada. Defense adjustment telah tercari. Keyboy akan mencari di mana keberadaan dari Flapsesie. Dan ternyata Keyboy di balisin kembali di keadaannya. Bennett telah dikeluarkan. Defense adjustment terlihat dan Kyrie hilang. Demes terlalu sakit. Booth melakukan zoning out menunjukkan seorang. Super Marco gak bisa masuk lebih dalam lagi. Booth tersisa satu par dalam. Ini pentana. Onyx eSport mendorong tiga lanes secara berbarengan. Base. 2, 2, 3, 2, 3. Onyx take the capsule. Ini pentana. Up and break.